Hai baik rekan-rekan khas Indo MRO disini saya teknisi abal-abal kembali membuka Hai perbaikan Hai stepper drive MD MD-201 B2 channel untuk X dan Y ini rekan teknisi dari tasik ya minta dibantu perbaikan kita akan coba perbaiki dan saya akan coba ulas dari awal karena ini modul MOSFET nya pecah ya dua-duanya untuk X juga rusak untuk Y nya juga rusak baik agar tidak menunggu lama kita langsung aja coba untuk awal kita cek bagian power supply dengan catatan disini ada dioda Jenner dan disini ada kapasitor Hai ini jumper ah dari positif dari elko tegangan tinggi menuju ke modul MOSFET ya Hai tipenya ini apa ya FSB FSBB FSBB 15 CH 60 atau kalian juga bisa ganti FSBB 20 CH 60 15 disini menunjukkan ampere Hai jika kalian mau menaikkan jadi 20 silahkan disini ada 60 menunjukkan voltasenya jadi modul MOSFET dari firechill ini 15 ampere 600 volt baik kembali lagi ah untuk sementara Hai cek secara visual Hai mana yang kira-kira ada masalah ini bagian kapasitor eh kalian buang dulu ini dioda Jenner dioda Jenner dari sini ke sini ini menyatu ya satu 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 track ini power supply 15 volt untuk mensupply input modul dan coba cabut modulnya dua-duanya untuk pengetesan agar aman dan coba kalian ukur semua untuk dioda terlaku dan disini ada resistor-resistor kecil kalau kira-kira bingung disamakan aja atas bawah bila sudah tidak ada masalah lanjutkan ke pengecekan switching power supply dan untuk tegangan yang 15 volt ini berasal dari sini ground 5 volt 15 volt disini ada nah ini dia ada transistor-resistor regulator 78 15 dari input 18 volt output 15 volt ini saya cabut dulu karena ini bermasalah usah kalau tadi dioda Jenner dan elko nya juga pecah jadi untuk pengamanan kita cabut dulu 15 volt juga kalau punya langsung ganti baik kita coba berikan tegangan dulu tegangan 220 volt kita coba berikan tegangan listrik dan kita lihat eh sini lampu power supply yang 5 volt sudah menyala dan ini indikator 220 juga sudah menyala lalu kita coba periksa lalu kita coba periksa untuk 5 voltnya sebelah sini oke sudah keluar 5 volt kita coba yang 15 volt 15 volt masih 0 karena transistor regulatornya saya belum ganti nah setelah 5 volt yang ini juga berfungsi nah setelah 5 volt yang ini juga berfungsi dan 5 volt yang ini juga berfungsi 5 volt karena 5 volt ini dengan 5 volt ini berbeda kalau 5 volt ini untuk mengangkat bagian micro control atau prosesornya dan 5 volt yang sebelah sini dan 5 volt yang sebelah sini itu untuk mengangkat bagian output dari PCB ini ke bagian output dari optocopter baik tahap pertama untuk perbaikan stepper drive ini kita harus pastikan dulu bahwa optocopter ini tidak bermasalah karena biasanya kalau modul MOSFETnya rusak atau slot untuk bagian optocopter ini juga rusak juga IC yang sebelah sini ini IC TPL ini IC TTL IC TTL tipe 74HC 14 dan untuk optocopternya ini tipe berapa ya kurang begitu jelas karena tertutup cat lapis selesai A2631 untuk optocopternya 2631 baik saya coba rakit dulu sementara untuk lanjutan pengetesan oke saya lanjutkan kembali ini sudah saya pasang untuk preamp bagian atau bagian CPU dan bagian bawah ini bagian PA atau power akhir modul saya cabut oh iya ini bagian NTC untuk deteksi panas suhu bila mana melebihi batas dia akan error atau ada kode error yang dikirim ke bagian CPU disini saya buang saya cabut dan jika ini dibuang ini harus dijumper karena modul dari sensor panas ini dia terputus jika diberikan suhu tertentu jadi airnya saya cabut dan ini dijumper kalau enggak nanti keluar error lanjut kalian juga harus siapkan clock generator karena ini pengetesannya di luar mesin dan saya tidak menggunakan mainboard DAO untuk pengetesan jadi clock generator di bagian eksternal kita pasang ini clock generator dari NE555 dan ini banyak dijual di toko toko online silahkan nyari inputnya kita berikan 5V dan 5V dari sini ini 5V 5V untuk bagian CPU dan ini negatif yang coklat ini output dan di sini ada trim pot untuk mengatur kecepatan karena terlalu tinggi kecepatannya nanti kita bisa tidak bisa cek outputnya seperti apa terlalu rendah juga nanti kurang terlihat perbedaan karena outputnya di sini saya akan menggunakan test pen yang isinya LED seperti ini test pen ini dari 5V sampai 24V dan ini juga kalian bisa bikin sendiri atau beli di toko online juga banyak untuk perangkaiannya seperti ini seperti ini ini bagian output dari clock generator dan ini negatif dari negatif seperti ini dan kalian juga harus siapkan satu saklar toggle untuk on-off ini penting untuk home karena jika tidak memakai ini juga input dari sini tidak akan terbaca oleh slew oke bagi yang sudah bergabung atau berlangganan minimal level 2 desain bisa kalian lihat di deskripsi video di bawah video di bawah videonya ada deskripsi video disitu ada saya buat pdf untuk cara atau skema pengetesan dan juga bagian PA nya sekaligus skema daripada bagian PA nya juga disiapkan dan itu bisa diakses yang sudah berlangganan atau gabung channel di level 3 baik untuk 5 pol yang tadi di atas ini untuk mensupply bagian sini dan 5 pol yang ini untuk mensupply bagian ini dan disini juga ada regulator untuk 3,3 volt karena chipset nya menggunakan 3,3 volt ini sementara saya sambung dari sini ini untuk X dan ini untuk Y atau pergerakan kanan kiri ini atas bawah saya coba dulu yang bagian atas seperti ini kembali untuk lebih detailnya silahkan di deskripsi video dan passwordnya bagi yang sudah bergabung di level 2 dan level 3 kami sudah upload di tab komunitas khusus yang sudah berlangganan disitu bisa dilihat karena file nya rap dan bisa di download juga di password oke kita akan coba caranya caranya setelah power supply dinyalakan kita coba nyalakan dulu dan kalian bisa lihat tidak ada lampu error menyala yang merah merah tidak ada menyala karena lampu merah ini satu error untuk bagian X satu lagi untuk bagian Y dan satu lagi untuk tadi deteksi suhu bila mana head sink atau pendingin terlalu panas ini juga akan error yang tadi saya sudah ulas dan saya jumper baik jika menyalanya sudah seperti ini yang hijau berarti CPU sudah normal berfungsi sekarang kita mau cek bagian output nya di optocoupler karena begini sedikit saya gambarkan optocoupler ini sebenarnya sebagai penyekat antara tegangan tinggi dan tegangan rendah jadi biasanya bila mana bagian power akhir atau penguat akhir atau bagian bot yang di bawah ada masalah atau modul nya seperti ini ke bagian CPU aman karena dibatasi dengan optocoupler ini jadi ada sekat antara input dan output baik disini juga ada optocoupler kecil ini fungsinya untuk memberikan pemberitahuan error atau kesalahan dari modul MOSFET untuk bagian X bila mana terjadi masalah dan dia memberikan signal error ke CPU ini untuk bagian Y memberikan error atau kita bisa cek disini ada lampu merah ini untuk deteksi error bagian modul kita akan coba ini saya akan konekan bagian output dan kita lihat lampu nah ini dia ini ada lampu merah kurang terlihat ini disini ada lampu merah ini berarti error di bagian X dan sebelah sini ini lampunya bagian Y kalian bisa periksa baik saya akan coba siapkan dulu untuk pengecekan output dari optocoupler signalnya seperti apa keluar atau tidak bila mana tidak keluar berarti optocoupler ini ada masalah atau IC yang HC 14 baik kita lanjutkan lagi untuk pengecekan di bagian output optocoupler seperti yang saya katakan ini bagian clock generator untuk memberikan signal detak untuk pergerakan ke atas atau ke samping dan ini switch toggle untuk bagian hold tadi tadi saya salah memberikan atau menyolernya harusnya yang kedua yang seperti ini bukan yang sebelah sini karena ini untuk optocoupler untuk signal error ini signal error kanan kiri atas bawah oke kita akan lihat langsung caranya switch diberikan off dulu on off on off on jadi dua kali atau tiga kali on baru signal input bisa dibaca bagian CPU oke kita langsung cek bagian output ini optocoupler ada outputnya ada empat pin pin pertama ada positif pin kedua negatif dan yang tengah dua output karena ini ada tiga satu dua tiga untuk X satu dua tiga untuk Y dari satu optocoupler ada dua output karena bagian U V W bagian U dua data V nya dua data W nya dua data oke kita cek kalian bisa ngambil dari sini ini lima pol ini ground atau negatif dan bisa lihat langsung di bagian H output oke lampunya terlalu terang nah lihat di lampu light kelihatan lampu light ini ke positif kelihatan gak dia berdetak dari mati nyala terang naik dari mati nyala mati nyala mati nyala terlihat oke ini output pertama normal output kedua nah ini masalah bagian optocaplernya ini masalah output yang kedua dia tidak ada berkedik baik ini kita ngambil dari posisi positif sekarang dari negatif sama sekali tidak nyala sama sekali tidak nyala oke kita cek bagian W nya juga tidak nyala juga tidak ada berarti 1 2 3 optocapler ada masalah baik saya akan coba di bagian Y baik ini bagian Y kita akan coba S dan ini kita oke ini kita pindah ke bagian Y saya ingin tahu apakah optocapler ini juga bermasalah ini ke negatif dulu atau sebenarnya kalian bisa ngambil langsung dari ujung output optocapler karena ujung sini positif ujung sini negatif baik oke dari sini aja biar gampang terlihat ada kedipan enggak terlihat enggak terlihat lampu lampu kedip ini dari negatif kedipan oke output pertama ini output kedua output kedua mati output keduanya mati yang pertamanya ini dari negatif ini juga harus menyala dari positif kita pindah ke positif ini berganti merah karena saya berikan tegangan dari positif kalau ini dari negatif warna warna kuning baik ini output pertama oke ini output kedua dari negatif tidak ada sekarang dari positif dari positif hanya menyala berarti optocapler ini juga bermasalah dan hanya satu output yang bekerja normal oke optocapler yang kedua bagian UPP ini dari positif ada yang pertama dari negatif juga ada kedip berkedip kelihatan berkedip oke ini output pertama output keduanya bagian negatif negatif ada bagian positif juga ini output kedua oke output ketiga optocapler tiga yang bagian U kecek mati tidak ada kedipan dari negatif juga mati sekarang output duanya mati jadi intinya oke intinya di bagian optocapler ini bermasalah semua karena modul MOSFET nya dua-duanya memang rusak bagian X dan Y dan sudah pasti di bagian IC HC14 juga rusak jadi sebaiknya ini ganti semua 1 2 3 4 5 6 7 8 untuk cara pengecekan tadi nanti saya buatkan diagram dengan file PDF dan ada di deskripsi video di bawah di bawah sini silahkan cek deskripsi video dan bisa dilihat bagi yang sudah bergabung atau berlangganan di level 3 untuk diagramnya agar pengecekan dan pengetesan bisa lebih mendetail baik sekarang saya akan coba ganti optocapler dengan IC HC14 kita tunggu dan saya offkan dulu biar tidak terlalu lama baik ini kita sudah coba ganti bagian optocapler juga bagian IC HC 14 kita akan coba diberi negatif dulu dan ini sudah menyala kita lihat output di bagian UPW bagian W input hiji input input 1 oke ada kedipan terlihat oke input 1 input 2 bagian W juga ada UP bagian P output 1 output 2 ada U bagian U output 1 output 2 oke ini dari negatif ya dari negatif oke dari negatif 5 pol sekarang dari positif 5 pol U bagian U octocoupler U output 2 normal output 1 juga normal U U pp nya output 2 normal output 1 normal output 2 di bagian W normal output 1 normal nah ini untuk bagian Y dari octocoupler sudah ada signal output berarti sudah ada normal data masuk kita tinggal cek bagian HC14 HC14 kita harus cek juga tetap dari sini ground dan disini di pin seperti ini terlihat pin ini outputnya ada kedipan ini ada 6 berarti ada dari sini kan 1,2,3 UPW UPW 3 karena outputnya 2,2 berarti output dari IC HC14 ini ada 6 U U1 normal U2 normal P1 normal P2 normal W1 normal W2 normal ini dari negatif oke kita coba dari positif ini dari positif menyala merah bagian U1 U2 P1 P2 W1 W2 oke kita sudah cek bagian output output dari opto kapler sudah berfungsi normal UPW sudah berfungsi normal dan juga IC HC14 juga outputnya sudah berfungsi normal ini semua yang X nya yang Y nya ini juga harus seperti tadi pengecekan dan jangan berani mengganti modul MOSFET dulu sebelum signal-signal output dari IC HC14 diperkirakan sudah tidak bermasalah baik rekan-rekan seperti itu untuk pengecekan di bagian output CPU karena tadi kita cabut di bagian regulator 15V 7815 kita akan coba pasang dulu 7815 dan nanti di bagian modul juga kita harus cek dulu sebelum kita lanjut ke pemasangan modul MOSFET kita akan lanjut ke sesi akhir untuk pengetesan bagian PA atau penguat akhir output dari stepper drive ini UPW oke saya coba gambarkan untuk apa namanya sebelum pemasangan modul tolong di cek ini di bagian resistor tolong disamakan dan ada resistor disini untuk error hati-hati periksa semua voltase 15 polnya juga baik sekarang kita akan coba tes menggunakan saya menggunakan lampu pijar untuk tes output karena lampu pijar ini bebannya tidak terlalu berat kalau langsung menggunakan motor stepper sangat kita cek seperti ini selanjutnya deep sweet kita off kan semua posisi output di 2 ampere di diberi kecil dulu setelah tidak ada masalah nanti waktu pengetesan bila mana sudah dipasang di stepper motor dan dipasang di mesin bordir bila mana tenaganya kurang silahkan atur untuk mengatur deep sweet ini ada di video-video saya sebelumnya silahkan di cek sama atau di file pdf di deskripsi video bagi yang berlangganan di level 3 silahkan desain sama setting deep sweet sudah siap oke kita akan coba ini sudah posisi menyala dan ini juga posisi menyala tanpa error tanpa error hati-hati karena ini tegangan tinggi baik untuk hold kita aktifkan dulu 1 2 oke aktif untuk cloud moderator juga sudah disiapkan kita coba bagian X sebelah sini kita akan tes jangan salah ini positifnya 1 2 3 input positif tegangan tinggi bisa jadi sekitar 300 volt ini negatif dan ini U V W min atau negatif 220 volt U V W output dan ini positif baik kita akan coba kita lihat hasilnya seperti apa kita akan berikan dari negatif dulu diberikan ke posisi U kelihatan gak U oke ada denyut lampu pijar ini ini saya beri lampu pijar 40 watt oke U bagian V normal W nya di hati W nya juga normal ini dari negatif oke kita coba dari positif ini tiga-tiganya positif U V W oke sebaiknya kalau memang ingin benar-benar simple atau lebih akurat kalian bisa gunakan lampu 6 biji nah biji untuk dari positif ke U ke P ke W satu lagi dari negatif ke U ke P ke W untuk daerah sini gak bisa pakai test pen LED ya karena tegangannya udah benar-benar tinggi dan hati-hati berarti kita di bagian X sudah berhasil memperbaiki stepper drive ini silahkan sesuaikan juga untuk bagian Y nya berarti ini udah selesai baik rekan-rekan terima kasih telah menyimak jangan lupa untuk subscribe nya like nya komen agar channel ini terus berkembang untuk menginformasikan berbagai masalah dari sisi mesin bordir dan silahkan komentar di bawah kolom komentar untuk memberikan gamaran atau mungkin tambahan biar kita sama-sama belajar sekali lagi terima kasih disini teknisi abal-abal dari khas Indoemrup oke dan pemiliknya sudah tersenyum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati